Selamat bersuah kembali teman-teman. Buat yang baru menyertai kami, selamat datang ke channel Teh Tarik Go di mana kami membawakan kepada Anda cerita-cerita menarik dan original dari Seantero Borneo. Kisah kali ini membawa kita kembali ke zaman pre-kemerdekaan di Borneo dan berlaku di salah sebuah kampung kecil yang sejajar dan sinonim dengan banjaran croker. Dikisahkan, pada suatu malam, seorang wanita di kampung tersebut baru sahaja selesai melahirkan bayi. Kelahiran bayi itu dibantu oleh bidan kampung dan beberapa ahli keluarga yang lain yang semuanya berada di dalam rumah ketika itu. Serba sedikit, kebanyakan rumah-rumah kampung pada masa itu dibina bertiang dengan lantai rumah diperbuat daripada bambu yang diratakan. Jarak antara lantai tidak rapat dan mempunyai celah-celah lantai yang agak lebar bersilih setiap keping lantai bambu. Selepas kelahiran bayi, darah nifas mula mengalir melalui celah-celah lantai bambu. Serta merta suasana gembira bertukar menjadi cemas apabila berlaku satu kejadian aneh yang tidak pernah mereka duga. Pada mulanya, mereka terdengar sesuatu, bunyi apa itu? Seperti ada yang bergeser-geser di bawah lantai. Dan tiba-tiba, mereka semua ternampak lidah yang besar menjulur masuk melalui celah-celah lantai dan menjilat darah nifas yang mengalir di atas lantai. Suasana di dalam rumah bertukar menjadi huru hara. Wajah bidan kampung pucat pasi, ibu bayi menjerit takut seperti histeria. Kesemua mereka ketakutan dan berfikir apa yang perlu mereka buat. Lalu mereka cepat-cepat mengambil air panas dan menyiram air panas ke celah-celah lantai. Mereka berharap cara itu dapat menghalau apapun makhluk yang berada di bawah rumah tersebut. Sebaik air panas disiram ke bawah rumah, mereka terdengar suara tangisan sayu seperti suara perempuan yang sangat cantik. Lantas perasaan mereka menjadi bercampur baur antara takut dan ingin tahu yang membara-bara. Lalu segera memberanikan diri untuk turun ke bawah untuk melihat ke bawah kulung rumah. Alangkah terkejutnya mereka apabila ternampak seorang perempuan berada di bawah rumah tanpa seurat benang pun. Perempuan itu menangis teresak-esak di bawah kulung rumah akibat simbahan air panas tadi. Di dalam kesamaran itu, mereka dapat cam wajahnya yang juga sering terlihat di sekitar kampung. Cuma mereka tidak pernah tahu di mana dia tinggal. Dalam situasi cemas itu, mereka menutup tubuh perempuan itu dengan kain lalu meminta bantuan jiran yang kebetulan lebih mengenali perempuan tersebut berbanding mereka di situ dan juga tahu di mana dia tinggal. Sesampainya mereka di rumah keluarga perempuan tersebut, barulah mereka mengetahui bahawa rupa-rupanya keluarga perempuan itu memang tahu akan kejadian tersebut dan keperluan ia mencari makanan sedemikian rupa. Namun, menurut mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa kerana ilmu itu telah diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga mereka dan ilmu itu pada zaman lampau digunakan oleh sesetengah ahli keluarga sebagai pendinding diri. Kini, warisan ilmu itu telah meninggalkan jejak yang penuh misteri. Perempuan jadi-jadian itu menimbulkan seribu kegusaran dan tanda tanya di kalangan penduduk kampung yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan tentang kuasa mistik yang pernah wujud di sekeliling mereka pada zaman itu. Teman-teman semua, sekian sahaja perkongsian singkat dalam episod kali ini. Teman-teman berpeluang mendapat cenderah hati daripada Teh Tarik Go dengan berkongsi pengalaman menarik kepada kami. Sementara itu, sila tekan like, share dan teruskan follow kami. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.